Pemirsa Anies Baswedan mulai hari ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Kami pun sempat mewawancarai Anies Baswedan terkait rencana kerja Anies Sandi untuk merealisasikan janji-janji mereka. Berikut wawancara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saya sudah bersama dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Apa kabar Pak Gubernur? Alhamdulillah, baik, sehat. Ini mulai hari ini, Pak Anies sudah menjadi orang nomor satu di BKI Jakarta. Persiapan dan rencananya apa saja, Pak? Alhamdulillah, proses pilkada itu selesai bulan April. Lalu begitu KPU menetapkan, waktu tanggal 5 Mei, kita langsung kemudian membentuk tim sinkronisasi. Tugasnya adalah melakukan persiapan, itu fase persiapan. Tidak ada fase kampanye, fase persiapan, mulai hari ini adalah fase pelaksanaan. Fase persiapan itu kita menerjemahkan 23 janji menjadi 156 program yang dilaksanakan. Dan itu menjadi ribuan kegiatan. Dan itu harus dimasukkan ke dalam APBD kita. Dan perjalanan kemarin adalah mensinkronkan antara program kita dengan apa yang sudah ada. Sebagian sudah dimasukkan. Tetapi sebagian harus dimasukkan oleh Gubernur baru. Karena membutuhkan otoritas Gubernur. Karena itu kenapa kita kemarin membuat namanya sinkronisasi. Sinkronisasi itu artinya apa sih? Artinya ada yang sudah berjalan, ada yang kita bawa. Kita mau buat sinkron nih. Bukan kemudian kita mau menghentikan semua yang sudah ada. Lalu buat semuanya baru. Tidak. Ada hal yang penyiapan proposal rencananya itu dilakukan periode Pak Setioso. Mulai pencarian dananya itu periode Pak Fauzi Bowo. Sampai persiapan. Karena programnya lintas waktu. Ketika dapat semuanya siap jalan. Pada saat itu mulai Pak Jokowi mulai. Lalu kemudian Pak Basuki. Jadi tidak bisa kemudian itu hanya sekedar satu. Nah ini contoh. Jadi mau membangun jalan di Jakarta gak bisa hanya satu Gubernur. Gak bisa. Ini pasti lintas. Jadi saya menjadi Gubernur untuk semua warga Jakarta. Dan saya menjadi Gubernur bertanggung jawab untuk semua warga Jakarta. Baik Anda memilih Anies ataupun tidak memilih Anies. Dan kita sampaikan apresiasi. Kita harus berterima kasih kepada Gubernur sebelumnya. Pak Basuki, Pak Jarot, Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo. Kemudian Pak Sutioso. Semua memiliki kontribusi atas Jakarta. Tapi salah satu yang menarik dari slogannya Pak. Maju kotanya, bahagia warganya. Anda masih ingat ya? Masih ingat. Dan warga Jakarta ini unik loh Pak. Semuanya beda-beda. Punya isi kepala yang berbeda-beda. Punya kepentingan yang berbeda-beda. Dari daerah yang berbeda-beda kemudian tinggal di Jakarta. Ini bagaimana nih Pak untuk kebahagiaannya? Apakah akan disamaratakan begitu atau bagaimana Pak? Iya. Jadi bahagia itu sesuatu yang bisa dibilang kadang-kadang abstrak. Kebahagiaan Anda dengan kebahagiaan saya mungkin beda. Tetapi ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Serhana saya sebut sandang, pangan, papan. Itu kalau nggak ada itu kira-kira Anda bahagia nggak? Kurang sih apanya. Iya, otomatis. Kemudian kesehatan. Kemudian pendidikan. Itu semua basic needs terpenuhi. Kita ingin agar Jakarta itu terasa sebagai kumpulan manusia. Bukan kumpulan bangunan. Apa sih Pak ukuran kebahagiaan itu bagi seorang Anies Baswedan? Ukurannya apa untuk cara umum? Ada standarnya sebetulnya. Makanya itu ada happiness index antar kota di seluruh dunia. Itu itemnya lebih dari 30. 30 variable. Yang paling atasnya Pak. Tapi begini. Sekarang bagi saya yang mendasar adalah soal pemastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Dan saya keliling Jakarta selama kampanye. Datang kampung-kampung. Ini yang membuat saya merasa tanggung jawab itu menjadi lebih besar. Saya dulu terlibat dalam program pendidikan sebelum saya bertugas di kementerian yang menyangkut daerah-daerah terpencil. Waktu itu kami menugaskan anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru-guru di pelosok tanah air. Saya datang untuk lihat tempat-tempat miskin di pelosok. Lalu saya datang kemarin. Jadi saya rasanya tahu nih kemiskinan. Saya datang ke Jakarta. Datang di kampung-kampung di Jakarta. Yang lokasinya tidak jauh dari balai kota. Ternyata? Di situ ada kemiskinan yang ekstrim. Di ibu kota Jakarta ini? Di kota ini republik dideklarasikan. Di kota ini janji kemerdekaan diungkapkan. Melindungi. Mensejahterakan. Betul kan? Majukan sejarah umum. Mencerdaskan. Tapi di kota ini pula, 72 tahun kemudian, kita masih menyaksikan kemiskinan ekstrim. Suat macet, banjir, keralitasi itu ada apa Pak? Tentulah. Jakarta harus. Jadi masalah mobilitas penduduk, masalah transportasi, kita serius ingin mengintegrasikan transportasi publik masal. Sehingga warga yang menggunakan transportasi publik masal bisa berangkat dari mana saja ke mana saja, tersambungkan. Dengan tersambungkan maka tidak perlu lagi dia menggunakan kendaraan pribadi. Begitu juga dengan trotor ya Pak ya? Semuanya. Tentu semua harus dikerjakan dan insya Allah itu yang akan kita lakukan. Tadi Bapak? Begini, kalau perombakan itu berarti tujuan saya merombak. Tujuan saya adalah melaksanakan semua janji. Melaksanakan semua yang diperintahkan undang-undang. Maka, saya akan sampaikan oleh semua-semuanya. Ini programnya, ini targetnya, dan Anda bertugas untuk mencapai target itu. Bila Anda tidak sanggup, maka saya akan cari orang yang sanggup. Dan bila Anda tidak bisa menyelesaikan, maka Anda mundur. Saya akan cari orang lain menyelesaikan. Jadi, rombak atau ganti dan lain-lain itu bicaranya tentang hasil ini. Tujuan saya adalah program jalan. Karena itu ada organisasi. Kalau Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda mundur. Saya cari orang lain. Dan saya bukan dalam rangka mau mengganti orang. Bukan dalam rangka mau mempertahankan orang. Tujuan saya adalah melaksanakan perintah undang-undang. Melaksanakan janji kampanye. Dan organisasi ini bertugas untuk mengeksekusi. Termasuk juga jalan yang kemarin soal pengusaha ya Pak. Kalau itu Bang Sadi sempat bilang, oke oce begitu. Itu tidak akan berjalan ya Pak ya? Insya Allah. Bahkan sekarang kita sudah lebih dari 20 ribu orang yang terlibat. Pada target kita, insya Allah kita ingin ada 200 ribu dalam 5 tahun. Kita bersyukur bahwa di Jakarta ini salah satu kota yang paling tersambung dengan lewat digital. Kita mau pesan makan siang bisa bukan? Dari mana saja? Oke. Yang bikin makan siangnya di mana? Bisa di kampung-kampung, bisa usaha kecil, bisa ibu rumah tangga. Sambil masa untuk rumah, dia masuk juga untuk dijual. Nah kalau dia dibekali dengan skill. Manajemen keuangan yang baik, cara menyajikan yang baik. Maka usahanya pelan-pelan akan bisa berkembang. Kenapa pasarnya ada? Kalau dulu belum ada teknologi dan lain-lain, kalau Anda bikin makanan ya pasarnya tetangga saja. Kalau sekarang pasarnya di sejakarta. Nah ini peluang untuk apa? Untuk kita bekali warga-warga kita dengan keterampilan wira usaha, keterampilan manajemen. Sehingga kota yang besar ini dirasakan manfaatnya bukan hanya pada kelas menengah, bukan hanya pada kelas atas, tapi juga mereka yang hari ini masih di bawah. Jadi DP 0 rupiah tentulah kita laksanakan. Itu salah satu program yang paling diingat. Nanti kita begitu luncur kan kita umumkan semuanya. Tapi kita akan segera dan kita ingin. Masa Jakarta, penurang pekerja di sini, tapi bukan hanya rumahnya jauh, menyewa lintas generasi. Menyewa dan ketika ditanya, biaya sewanya dengan biaya kalau misalnya kita beli dan kredit, bulanannya bisa hampir sama. Masalahnya enggak ada uang DP, DP-nya itu karena enggak sempat nabung. Itu yang kita ingin bereskan. Baik, terakhir mungkin Bapak ada yang disampaikan. Mulai hari ini Bapak sudah jadi gubernur kepada warga DKI Jatah. Bismillah, mohon doa restunya. Ini bukan pekerjaan yang kecil, ini besar. Insya Allah dengan doa dari Bapak-Ibu sekalian, dimudahkan. Dan insya Allah ini menjadi rahmah bagi semuanya. Terima kasih.